Salah satu vaksin yang meninggal dunia positif COVID-19 meski sudah divaksin adalah warga Sungai Liat. Anggota DPR RI Rudianto Chen menilai efektivitas vaksinas ke warga tidak maksimal. Menurutnya perubahan perilaku di kehidupan normal baru tetap diputuhkan. Vaksin bukanlah senjata panggungkas yang bisa melenyapkan pandemi COVID-19 dalam waktu seketika. Vaksin hanyalah salah satu cara dari beberapa lainnya yang diputuhkan untuk menghentikan pandemi COVID-19. Para penyintas yang pulih bisa sembuh bukan karena meminum obat virus corona, tapi imunitasnya dirilah yang menghantam virus hingga benar-benar hilang dari tubuh. Ini kan sampai sekarang ini kan baru pertama semua vaksin. Dalam arti begini, vaksin ini baru ditemukan. Dan tidak ada satu perusahaan vaksin itu yang bisa menjamin 100% setelah divaksin itu tidak terkena penyakit lagi. Jadi sekarang ini karena vaksin ini baru awal-awal penggunaan, efektivitasnya belum ada satu perusahaan pun yang mengatakan mereka bisa menjamin berapa persen efektivitasnya. Artinya bahwa kita semua walaupun divaksin, harapan saya kita semua tetap menjaga, tetap menjaga prokes itu, menjalankan prokes. Karena kita belum tahu keampuhan daripada vaksin itu berapa persen. Meski sudah divaksin, warga harus tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Lari semuanya lihat, Kepupatan Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka, Belitung, melaporkan. Terima kasih.